Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Video ini bukan merupakan iklan ataupun endorse dari produk tertentu ya. Karena untuk barangnya saya beli sendiri. Ini adalah kabel data super fast charging yang mampu mengantarkan daya hingga 120W dengan kuat arus maksimal 6A. Saya baca di iklannya ya. Kabel data ini sengaja saya beli untuk menggantikan kabel data HP Xiaomi saya yang sudah rusak. Xiaomi yang saya gunakan adalah Xiaomi Poco X3 Pro. Di sini kalau kita lihat bahannya seperti stainless ya bening. Tapi ini sebenarnya bukan. Kalau kita lihat iklannya ini merupakan bahan zinc alloy. Tapi kuat ya, kuat sekali. Dan katanya di ujung sini ada lampu LED-nya. Jadi kalau misalnya dihubungkan ke HP akan menyala. Nah kemudian untuk kabelnya ini terbungkus dengan karet silikon. Ini sangat kuat. Oke, ingat ya ini bukan iklan. Saya tes aja nih kayak gini. Soalnya di iklannya ini katanya ini benar-benar kuat. Makanya kita tes dulu kayak gini nih. Nah sekarang langsung saja kita hubungkan ke adapter charger-nya. Dan untuk adapter saya ini memiliki daya 33W. Ya berarti lebih dari cukup ya. Karena ini untuk kabelnya bisa menghantarkan daya listrik sebesar 120W. Ini cuma 33W. Harusnya bisa. Oke, langsung kita hubungkan. Dan sebelumnya saya kasih tahu untuk Xiaomi Poco X3 Pro ini memiliki sistem charger Mi Turbo Chair. Jadi cepat ya. Satu jam bisa penuh. Dan sekarang kita coba untuk menghubungkannya ke HP. Apakah bisa Mi Turbo Chair? Kita lihat. Oh iya, benar. Mi Turbo Chair. Jadi kecepatan pengisiannya bisa maksimal. Dan sebelum video ini dibuat, saya sudah mencobanya untuk mengisi daya baterai dari 10% hingga 100%. Waktunya tidak sampai 1 jam ya. Mungkin hanya 40 menitan itu bisa terisi sampai 100%. Tetapi ini yang sudah saya coba di HP Xiaomi. Untuk Oppo ternyata tidak bisa atau tidak cocok. Bisa mengisi tetapi tidak bisa maksimal ya. Oke, itu dia teman-teman untuk review jujur pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, ini bukan endorse ataupun bukan iklan. Dan kalau kalian mau membelinya, silahkan klik saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.